Situasi Kota Tual aman dan kondusif Pasca Bentrok Warga Kondisi dan situasi Kota Tual kembali normal dan kondusif Pasca Bentrok Kelompok Pemuda Kompleks Un Pasar Malam dan Kelompok Pemuda Desa Tar Kejumatan Dula Selatan Kota Tual pada Rabu 28 Agustus 2024 Kapol Restual Adrian Tuk saat memperikan keterangan kepada sejumlah wartawan di ruang kerja menekaskan Saat ini situasi keamanan telah terkendali Pasca Bentrok Di mana aparat kepolisian telah mengemankan lokasi kejadian Kapol Rest menjelaskan bentrokan tersebut berawal dari adanya keributan antar dua oknum pemuda Desa Tar dan Un Pasar Malam Di tempat biliar yang berujung terjadinya penyerangan dan perusahaan dua kios serta penganiayaan Saling serang antar kelompok pemuda mengakibatkan tiga orang korban Dua korban tertembak senjata angin di bagian pinggang dan paha Serta satu korban terkena busur panah dan tusukan senjata tajam di bagian perut Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis Namun dari tiga korban tersebut, satu korban dinyatakan tewas Yakni korban yang terkena busur panah dan tusukan senjata tajam di bagian perut Kapol Rest menekaskan saat ini aparat kebungan kepolisian dan TNI Telah mengemankan lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan yang terjadi antar warga Dua kios yang terbakar juga telah berhasil dipadamkan dari kebaran api Situasi saat ini dapat dikendalikan dengan aman oleh aparat Dan pada kelokasi kejadian telah diberi polis lain dan polisi akan melakukan proses penyelidikan Serta para pelaku yang terlibat bentrokan di lokasi dalam pencarian untuk diproses hukum Selaku Kapol Rest dirinya menyampaikan himbawan agar masyarakat terutama di kota Tual Untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi keamanan di wilayah tempat tinggal masing-masing Agar tetap aman dan kondusif Antara pemuda yang terjadi bentrokan sehingga mengibatkan adanya korban jiwa Tiga orang dan saat ini dari tiga dua orang dalam keadaan pengobatan di rumah sakit Dan satu orang kemarin meninggal dunia Sehingga saya selaku Kapol Rest menimbau kepada warga masyarakat khususnya di kota Tual Mari kita bersama-sama kita jaga kota kita ini Sementara itu pantauan reporter Remas Media Group Ocele Subun Telah dibuka pos pengamanan terpadu yang terdiri dari TNI Polri pada lokasi perempatan Unwartel Pos pengamanan terpadu ini ditempati sebanyak 50 personil Yang merupakan gebungan anggota BRI MOB Pol Restual TNI Angkatan Darat dari Kodim TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara Dominikus Duma Tubun Langgur TNI Angkatan Darat dari Kodim